Pemirsa ribuan jemaah calon haji hari ini diberangkatkan melalui bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Sementara itu jemaah calon haji kelotter pertama Indonesia sudah tiba di Madinda. Hingga Rabu siang, ribuan jemaah calon haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan Embarkasi Jakarta Bekasi telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui bandara internasional Soekarno-Hatta. Sementara kelotter perdana asal DKI Jakarta telah berangkat menggunakan maskapai Garuda sebanyak 393 calon jemaah dengan pendamping. Selanjutnya pada kelotter ketiga jemaah calon haji asal Banten juga telah diberangkatkan dengan jumlah 393 orang dan 480 asal Jawa Barat. Sudah nunggu berapa lama? Dari berapa lama? 15 tahun. 15 tahun, Bu? Hampir 12. Hampir 12 tahun, ya? Dari Garuda. Ibu dari mana, Bu? Dari Garuda. Dari Garuda. Umur ibu berapa, Bu? 67. 67, ya? Bahagia, Bu, ya bisa berangkat, Bu, ya? Iya. Total, hari ini terdapat 6 penerbangan dengan keseluruhan 2.433 calon jemaah haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan Embarkasi Jakarta Bekasi yang diberangkatkan melalui bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, khas Nugara, AI News melaporkan. Dari Tangerang, Banten, Kami, 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 Kami Terima kasih.